Seorang pelaku spesialis pencurian sepeda motor di Surabaya berhasil diringkus polisi. Pelaku yang kerap mencari mangsa di warung internet atau one-night game online ini berhasil tertangkap berkat kerekaman kamera pengintai CCTV. Aksi jam terekam kamera pengintai CCTV warung internet di kawasan Jalan Dupak Bandar, Jawa, Surabaya. Pemuda 27 tahun ini mencuri sepeda motor dengan teknik yang lebih mudah. Pemuda yang tinggal di Jalan Tuban, Surabaya ini sering mengincar motor di warnet, khususnya warnet yang menyediakan permainan game online. Data kepolisian memastikan pelaku sudah dua kali melakukan aksi tersebut. Pertama di sebuah warnet di kawasan Jalan Kerembangan, Surabaya. Dan kedua atau terakhir di sebuah warnet di kawasan Jalan Dupak Bandar, Jawa, Surabaya. Pada aksi kedua, JEM berhasil membawa kabur sepeda motor milik Santoso, salah satu pelanggan warnet game online tersebut. Setiap beraksi, pelaku selalu mencoba akrab dengan korban dengan mengajaknya bermain game online bersama. Saat korban lengah, tersangka mengambil kunci motor korban yang diletakkan di atas meja komputer, lantas membawa kabur motor tersebut. Ulah tersangka terpantau dan terekam dari kamera CCTV warnet yang tidak disadari sebelumnya. Dari rekaman CCTV inilah, polisi berhasil meringkus tersangka. Dari hasil pemeriksaan, seluruh sepeda motor curi yang dijual ke seorang penada seharga 3 juta rupiah. Akhirnya, dari CCTV tadi kita minta kepada pemilik warnet untuk mengkopikan hasilnya CCTV dan berikutnya kita bisa ketahui ciri-ciri pelaku tadi yang akhirnya bisa kita tangkap tersangka yang atas nama inisial G. Dari tangan tersangka, polisi hanya berhasil mengamankan sebuah telepon genggam sedangkan sepeda motor korban telah dijual tersangka. Pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Yuda Prawira memberitakan.